Selamat siang dan salam pramuka bersama saya Rindi Juniari Saputra Utusan Gudep 021-022 SMP Negeri 1 Pembatang Karaw melaporkan acara perkemahan Jumat Sabtu Minggu per Jumsami memperingati hari pramuka ke-57 di Bupur Bangi Wao sekaligus memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-90 di Bupur Bangi Wao Tamiang Layang Warcap Berita Timur Provinsi Kalimantan Tengah Beginilah suasana di Bupur Bangi Wao saat ini Begitu antusias teman-teman dari gugus depan lain mengikuti kegiatan ini serkaligus berpartisipasi di dalam kegiatan ini Saya akan mewancarai satu orang pembina pramuka yang bertempatan hadir dan berpartisipasi di dalam kegiatan ini Bersama Kak Ya bersama Kak Fini Saya Rindi Juniari Saputra Utusan Gudep 021-022 SMP Negeri 1 Pembatang Karaw Saya akan memberikan pertanyaan kepada Kakak Jadi apa yang Kakak rasakan Ketika Kakak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan ini Terima kasih Kakak merasa bangga melihat adik-adikku begitu bersemangat untuk kegiatan ini Karena kegiatan pramuka adalah salah satu kegiatan yang positif untuk kalian generasi muda Di mana dalam masa muda kalian harus mengisi hidup kalian dengan hal-hal yang bermanfaat Karena itu Kakak berharap ke depannya kalian akan lebih giat lagi mengikuti kegiatan Ya Apa masukan dan saran Kakak untuk acara ini tahun depan lagi? Terima kasih Kakak berharap bahwa kegiatan perkembangan seperti ini Tindaknya kita laksanakan terus-menerus bukan hanya tahun depan Tapi berkesenambungan dari tahun ke tahun Dan Kakak berharap bahwa pesertanya juga akan lebih meningkat Dan fasilitas-fasilitas serta kegiatan-kegiatannya akan lebih banyak lagi di tahun depan Dan makin sukses pramuka kita Terima kasih Ya terima kasih Kak Fini telah meluangkan waktunya untuk kami mewajarai Kakak Ya begitulah laporan kami pada saat ini Saya Rindi Juniari Saputra Dari Bukur Bangiwa Otam Yang Layang Kuarco Barito Tibur Provinsi Kalimantan Tengah Melaporkan Salam Prauka